Intro Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Setiajek TV berjumpa lagi bersama kami dalam program Lensa Kolbu Dan tentunya pemirsa pada episode kali ini kita juga akan membahas terkait dengan perkara-perkara iman Yang seperti biasanya dan di malam hari ini telah hadir bersama kami Ustaz Anwar Kassafatabillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah, bagaimana nih kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik Alhamdulillah, nah di malam hari ini apa yang mau kita bahas nih Ustaz? Bahas tentang laki-laki yang terbaik Laki-laki yang terbaik Dan Ustaz Kalau laki-laki yang terbaik nih Ustaz Menurut pandangan Islam Menurut tauladan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Laki-laki yang baik itu seperti apa sih Ustaz? Karena memang di zaman sekarang ini Anggapan laki-laki terbaik itu biasanya Ya yang mapan Yang memiliki harta yang berlimpah Dan juga bisa dilihat juga dari segi fisiknya Apakah dilihat dari itu Atau seperti apa ya Ustaz? Langsung saja Ustaz Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Jek TV Dimanapun Anda berada Berbicara tentang Yang terbaik Tentu semua kita Ingin mendapatkan posisi yang terbaik Baik laki-laki ataupun perempuan Yang pertama kita bahas tentang Laki-laki yang terbaik dalam Islam bagaimana? Memang banyak pandangan-pandangan saat ini Laki-laki yang terbaik itu sudah mapan Yang apa ya Yang gaul dan berbagainya Tentu ada pandangan khusus dari Islam Bagaimana laki-laki yang terbaik tersebut Karena jika ditanya Semua orang pasti mengatakan Oh dia baik, sayang baik, sayang baik Sayang baik Karena memang Untuk menjadi baik Dan menjadi yang terbaik itu sangat bagus Namun merasa diri Yang terbaik itu yang tidak bagus Kita perlu tahu bagaimana sih Yang terbaik tersebut Laki-laki yang terbaik itu adalah Nabi katakan Khairukum khairukumin ahli Wa ana khairukum li ahli Laki-laki yang Laki-laki yang terbaik itu adalah Laki-laki yang Bersikap baik kepada keluarganya Karena sesungguhnya aku Adalah orang yang sangat terbaik Dalam bersikap kepada keluarga aku Dalam artian bahwa Laki-laki yang terbaik itu adalah Bisa menjadi pribadi yang Bersikap kepada keluarganya Kepada anak istrinya yang baik-baik Yang lemah lembut Karena memang konsepnya Dalam Al-Quran tersebut Apa namanya Ya ayuhal ladhina amanu Ku anfusakumu ahli Kumnar Hai orang-orang yang beriman Jagalah dirimu Jagalah keluargamu Dari api neraka Dalam artian bahwa Laki-laki yang terbaik itu adalah Laki-laki yang bisa menjadi keamanan Bagi anak istrinya Keluarganya Laki-laki yang bisa memberikan dampak Yang terbaik Yang baik-baik kepada Anak istrinya Tentunya mengajarkan hal-hal yang baik Kepada anak istrinya Karena Apa namanya Tidak bisa Laki-laki yang baik itu mengatakan Saya baik dan dia Cuma memperbaiki dirinya sendiri Itu bukan Tentunya laki yang terbaik adalah Dia sudah memperbaiki dirinya Lalu dia berbuat baik Dia melakukan kebaikan kepada keluarganya Karena Sehingga yang sangat patah itu Dalam suha hadis dijelaskan Yang pertama kali bertakluk Bergantung kepada seorang suami Seorang laki-laki Di akhirat nanti Di hari kiamat Adalah Anak dan istrinya Anak dan istrinya Sehingga Di akhirat nanti Anak dan istrinya itu Menyeru kepada Allah Ambil hak kami Kepada Orang tua saya Ayah saya Kepada suami saya Walaupun Nantinya Seorang Laki-laki Ibadahnya misalnya Sulatnya full Apa namanya Hajinya setiap tahun Umroh setiap bulan Baca Al-Quran setiap hari Sadatullah terus Namun mereka Tidak memikirkan Anak dan istrinya Ini juga merupakan Hal yang buruk Sehingga Ya Allah Ambil hak kami Ya Allah Dengan suami saya Ambil hak saya Kepada orang tua saya Ya Allah Karena Ia tidak pernah Mengajarkan saya Untuk berbuat baik Itulah Digambaran Laki-laki yang terbaik Menurut Islam Oke Jadi memang Laki-laki terbaik Menurut pandangan Islam Itu bukan hanya Dilihat dari Harta kekaya Iya Bisa juga Dilihat dari Bagaimana Dia bersikap Terhadap keluarganya Seperti itu Ustaz ya Dan juga Untuk ibadahnya pun Juga itu Dilihat Iya Dilihat Bagaimana 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 Dia bisa menjalankan Kewajiban-kewajiban Ibadah dia Dan juga Tadi Sikap Ataupun Karakter dia Terhadap Keluarga Yang lemah-lembut Dan juga Memberikan Rasa Keamanan Gitu Ustaz ya Ini menarik nih Tentang laki-laki terbaik Seperti apakah Kalau Perempuan yang terbaik Nah ini Penasaran juga Tapi kita harus Jadat terlebih dahulu Ustaz Nanti kita akan lanjut lagi Dan pemirsa Jangan kemana-mana Kami akan kembali Setelah yang satu ini Jangan kembali Jangan kembali Baik pemirsa Kembali lagi Bersama kami Dalam program Lensa Kolbu Nah Tapi sebelum itu Sebelum kita lanjut nih Pemirsa Kita ingin Sampaikan juga nih Ustaz Kepada pemirsa Yang ada di rumah Bagi Anda Yang ingin mencari referensi Pakaian-pakaian muslim Bisa langsung Kunjungi Store-nya Azila Karena di Azila itu lengkap Segala model Yang terbaru pun ada Di Azila Karena Azila Muslim Square Oke Kita lanjut lagi nih Ustaz ya Tadi di awal Ustaz telah menjelaskan Terkait dengan Seperti apakah Ciri-ciri Laki-laki yang terbaik Menurut pandangan Islam Jadi Memang kalau laki-laki Yang terbaik itu Yang saya tangkap tadi Ustaz ya Dari Ustaz tadi Bukan hanya dilihat Dari ibadahnya Ataupun harta Kekayaan yang dia miliki Tapi juga Seperti apa Sikap dia Sifatnya Karakter dia Terhadap Keluarga Terutama orang tua Ustaz ya Dan dia punya Kewajiban Sebagai anak Untuk berbakti Kepada Orang tua Menyayangi orang tua Kemudian kalau misalnya tadi Yang sudah berkeluarga Ustaz ya Yang berkeluarga tadi Kalau misalnya Sudah berkeluarga Dia memberikan Kasih sayang Terhadap Keluarganya Anak istrinya Dan juga memberikan Rasa Keamanan Rasa aman Dan nyaman Untuk Anak istrinya Kalau misalnya Laki-laki Yang tidak memberikan Rasa aman Ini Seperti apa Ustaz Tentu Ini sebalik Dari tadi Kalau kebalikannya Di antaranya Laki-laki yang bisa Memberikan keamanan Secara umum Bahwa Seseorang yang Baik itu Yang terbaik itu Adalah Ketika Keberadaannya Memberikan kenyamanan Bagi sekitarnya Oke Dan sebaliknya Orang yang terburuk Bahwa Keberadaannya Memberi efek yang buruk Pada Sekitarnya Sehingga Ketika Ketiadaan Seseorang tersebut Orang akan Merasa kehilangan Merasa sedih Namun ketika Ketiadaannya Kehilang Orang kehilangannya Orang malah Merasa Nyaman Itu sebaliknya Oke Laki-laki yang Tidak baik Itulah ciri-cirinya Kalau mau lihat Orang ini Baik atau tidaknya Berarti bisa dilihat Dari itu Karena memang Di antara Ada diambil Dari beberapa Hadis Ada tujuh orang Yang terburuk Dalam Islam Yang dijelaskan oleh Rasulullah Di antaranya itu Seseorang yang Apa namanya Ketika Keberadaannya Memberikan Dampak buruk Kehilangannya Memberikan Kenyamanan Bagi orang Ketentraman Malah senang Kalau tidak ada Orang ini Alhamdulillah Di antara Orang yang Terburuk Salah satunya Contoh yang Mungkin yang Sering berkembang Saat ini Orang-orang yang Suka Membuli Kadang suka Bercanda Terlalu kelewatan Kadang Tanpa disadari Menyakiti Perasaan Kerabatnya Nah itu tadi kan Laki-laki yang terbaik Kalau Wanita yang terbaik Ciri-cirinya Seperti apa Tentu kita Menjadi pertanyaan Laki-laki terbaik Seperti apa Tentu ada juga Di balik Sosok laki-laki Yang terbaik Tentu ada juga Wanita Atau perempuan Yang terbaik Yang Islam Perempuan yang terbaik Itu seperti apa Suatu ketika Nabi Muhammad Rasulullah Pernah ditanya Ya Rasulullah Ayu nisai khair Ya Rasulullah Wanita yang terbaik Itu seperti apa Ya Rasulullah Lalu dijawab Al-Rasulullah Kalau Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Allati tasurruhu iza nazar Dan mereka itu Akan Ketika dipandang Terlihat cantik Terlihat indah Terlihat indah Ketika dipandang Kemudian Apa namanya Allati tuti'uhu Iza amarah Mereka ta'at Ketika diperintah Kemudian Wa la yukhalifuhu Fima yakramu Ya iyalah Perempuan yang terbaik itu Ketika dipandang Memandangnya itu Sangat indah Indah Yang memandangnya Tentu'ah suaminya Oh suaminya Ini lain konteksnya ini Oke Apa namanya Kebanyakan itu Perempuan di depan suaminya Biasa-biasa saja Oke Apa namanya Kusus sekali Tapi ketika keluar Dipandang oleh suami orang lain Dia bergaya Make upnya on Make upnya Masya Allah Nah ini suatu kesalahan Sebenarnya Oke Karena Yang dikatakan oleh Nabi Indah ketika dipandang Yaitu dipandang oleh suaminya Bukan suami orang lain Oke Indah dipandang oleh suaminya Namun bukan berarti Terlihat buruk Dipandang-pandangan orang lain Tidak Apa namanya Apa namanya Ketika dipandang oleh orang lain Tidak mendatangkan kehinaan Namun Ketika suaminya pandang Sangat indah Itulah indah ketika mandang Maksudnya Kemudian yang kedua tadi Ketika diperintah Ketika diperintah Dia taat kepada suaminya Ini juga Menimbulkan pertanyaan Apakah semua Yang diperintahkan oleh suami itu Kita ikuti Oke lah Suaminya misalnya Ngajak Solat-solat Kita ikuti Ngaji dan berbagainya Belajar kebaikan Suaminya ngajak Kepada kebaikan Oke Seandainya Ada suami yang ngajak Yuk kita mencuri Yuk kita ngerampok Yuk misalnya Atau Yuk kita Hibain orang Atau bagaimana Apakah kita juga perlu Ta'at Ini lain lagi konteks Ngafain Umirabil ma'usiyah Falasam'a walab ta'at Ketika Anda diperintahkan Dan perintah itu Mengandung Unsur kema'usiyatan Falasam'a walab ta'at Maka Jangan didengar Dan jangan diikuti Selama itu Baik Maka Ta'atilah Ikutilah Yang ketiga tadi Yaitu Tidak melakukan Apa-apa Vimaya Keru Apa-apa yang suaminya Tidak senang Apa-apa yang suaminya Benci Tidak suka Dia Mereka Perempuan tersebut Menahan diri Dari apa-apa Yang dibenci Yang tidak disukai Oleh suami Karena memang Konsepnya Pasangan Atau keluarga Yang harmonis Yang indah Itu adalah Semua pasangan Baik dari suami Atau istri Selalu menjaga Diri Selalu menjaga hati Dari hal-hal Yang membuat Tidak nyaman Pasangan kita Dalam artian Bahwa kita selalu berusaha Untuk memberikan Dampak bahagia Baik itu pandangan Penglihatan Atau perasaan Bagi pasangan kita Oke Mungkin Salah satu Contohnya Hal-hal yang Tidak disenangi Oleh suaminya Itu mungkin Suaminya tidak senang Misalnya Istrinya itu Tebar persona Barangkali Sering-sering Bersolek Di luar sana Sedangkan di rumah Biasa-biasa saja Pusut Mukanya pucat Nah itu Tadi ciri-cirinya Tadi Ustaz sampaikan Ada tiga Yang pertama tadi Adalah Ketika dipandang Indah ketika dipandang Berarti menyenangkan hati Yang kedua ini Taat pada Di perintah Tentunya Taat pada Perintah-perintah yang baik Yang positif Kemudian yang ketiga tadi Tidak melakukan Apa-apa yang Dibenci oleh suaminya Nah itu kan Luar biasa ya Ada ciri-ciri Wanita terbaik Tapi wanita yang sudah punya Suami nih Kalau wanita yang Masih single Ada gak ciri-cirinya nih Tentuan Ada juga Tapi kita harus tahan dulu nih Kita lanjutkan setelah yang satu ini Dan pemirsa Jangan kemana-mana Sesaat lagi kami akan kembali Setelah jeda pariwara Berikut ini Terima kasih telah menonton! Baik pemirsa Kembali lagi bersama kami Dalam program Lensa Kolbu Nah menarik ya tadi Ustaz di segmen Sebelumnya Kita membahas Seperti apa Ciri-ciri Wanita Laki-laki yang terbaik Kemudian juga Wanita yang terbaik Nah kalau tadi kan Wanita terbaiknya itu kan Wanita yang sudah Bersuami nih Ustaz Kalau wanita yang single Ada gak? Yang jomblo ya Yang jomblo ini Seperti apa nih Ciri-cirinya Biar para jomblo-jomblo hati Jomblo-jomblo yang ada di rumah Mungkin bisa Menjadi Becermin gitu Oh kayak gini Yang harus dicari tuh Perempuan seperti ini Nah gitu Ustaz Jadi Sebenarnya Yang tadi itu Berlaku kepada Seorang istri Juga berlaku Kepada Seorang Yang masih single Karena Misalnya Tidak melakukan Apa-apa yang dibenci oleh Suaminya Mungkin yang single Tidak melakukan Apa-apa yang dibenci oleh Orang tuanya Rasulullah 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 Karena Apa namanya Tadi Seorang istri itu Menjaga Hal-hal yang dibenci oleh Kekasihnya Yaitu suaminya Tentu kita juga punya Kekasih Dan kita semua punya Kekasih Ya ini Kita Rasulullah Rasulullah Allah Kita cinta kepada Allah Kita cinta kepada Rasulullah Tentu kita Menghindari Apa-apa yang tidak Disukai oleh Allah Kemudian Di antara Ciri-ciri Wanita yang Baik Yang terbaik Adalah Wanita yang Menanamkan Rasa malu Punya Rasa malu Maksudnya Malu ketika Melakukan Hal-hal yang Tidak sepantasnya Mereka lakukan Berbun Maksiat Membuka aurat Malu Semuanya Malu Dan Apa namanya Selalu Mengukur Dirinya Dengan Keimanan Sehingga Apa namanya Dirinya terjaga Terjaga Dalam Semua Aspek-aspek Kemaksiatan Itu mungkin Yang jumlah Seperti itu Oke berarti Memang kalau Kita ingin mencari Pasangan hidup Ya Ustadz ya Mencari Wanita Yang idealnya Itu adalah Tadi Ustadz sampaikan Yang memiliki Rasa malu Tadi Ustadz ya Dan juga Sebagai seorang wanita Kalau misalnya Tadi Ustadz bilang Memiliki rasa malu Kalau sekarang kan Di sosial media Seperti Masya Allah Subhanallah Ya Nah itu kan Tidak termasuk Ustadz ya Dalam Ciri-ciri Karakter wanita Terbaik Harusnya kan Sebagai seorang wanita Dia Menutup dirinya Sebisa mungkin Untuk Tidak terlalu Expose lah Di media sosial Nah Terakhir Balangkali Ustadz Ada gak Tips-tips Untuk menjadi Seseorang Seseorang yang terbaik Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Jadi Memang Ini adalah Usaha kita Untuk menjadi Apa namanya Seseorang yang terbaik Sehingga Rasulullah Rasulullah Seseorang pun Diutus Ini Buistudukan Iman Makar Iman Akhlak Rasulullah Diutus Untuk menyempurnakan Alat Akhlak Tujuannya apa Untuk Menjadikan Peribadi kita Bisa menjadi Peribadi yang terbaik Bagaimana caranya Tentu Kita harus Kita harus memandang Memandang Kemana Yaitu Kepada Suri tauladan Yaitu Rasulullah Sallallahu Karena Karena Pada Orang Lain Dalam Merpian Ketika Kita Bisa Memanfaatkan Apa yang kita punya Memanfaatkan ilmu kita Memanfaatkan harta kita Kesempatan dan semuanya Maka Kita InsyaAllah Menjadi Orang-orang yang Terbaik Diantaranya Sebaik-baik kamu Adalah orang yang Mempelajari Ilmu Al-Quran Dan Mengajarinya Dalam artian Juga Memanfaatkan Ilmu yang ada Kita berusaha untuk Memberikan Manfaat Atau dampak Yang baik bagi orang Jangan sampai sebaliknya Dengan Kehadiran kita Orang menjadi Resah Orang menjadi Tidak nyaman Nah ini perlu Yang kita Perhatikan Oke Baik Biasanya Ustaz ya Memang Ikhtiar untuk Menjadi Sosok Manusia yang Terbaik Itu kan Memang butuh Istilahnya Effortnya Harus Ada nih Ustaz ya Tadi saya sampaikan Bahwasannya Untuk menjadi Laki-laki Atau perempuan Terbaik Bagaimana cara kita Untuk Terus beribadah Juga kepada Allah Ustaz ya Dan Ini menarik ya Tadi apalagi Di segmen Sebelumnya Terkait dengan Wanita yang Terbaik Ciri-cirinya Mungkin Di episode Selanjutnya Bisa kita bahas Terkait dengan Perempuan-perempuan Yang terbaik Dan bagaimana Untuk memilih Pasangan Dan Alhamdulillah Kita sudah berada Di penghujung acara Pemirsa Untuk anda yang ada Di rumah Jangan lupa Untuk terus Saksikan program Lensa Kolbu Setiap hari Kamis Pukul 8 malam Hanya di Cek TV Inspirasi kita Akhir kata Saya Hardi Ustaz Anwar Dan segenap kru Pamit undur diri Kami akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih